Dan selanjutnya kita akan simak pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini. Kita bergabung bersama reporter Kezia Netania dan jurukamera Adini Anissa di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Kezia, bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini? Ya Carlos, pada pembukaan perdagangan hari ini IHSG dibuka cukup sumringah dengan kenaikan atau menguat 0,01% atau 0,30 poin. Ke angka 5.832 dan dapat kita lihat langsung di layar saat ini IHSG pun terus merangkak naik saat ini ada di angka atau di nilai 5.837 ini menguat 0,09% atau 4,24 poin. Dan sebelumnya pada penutupan perdagangan hari Jumat lalu IHSG ditutup menguat dengan 0,03% pada level 5.831,79%. Ya Carlos Ya Kezia, selanjutnya sektor apa saja yang menjadi leading movers untuk hari ini? Ya Carlos, untuk sektor yang menjadi leading movers hari ini adalah beberapa sektor pertambangan, consumer goods, dan infrastruktur. Di mana emiten seperti PT Batubara Bukit Asam ini menguat 1,20% ke angka 12.650. Selain itu, matahari department store pun menguat 1,03% ke angka 12.275 dan PT Adikaria menguat 0,48% ke angka 2.110. Carlos? Siap prediksi analis terhadap pergerakan IHSG hingga penutupan sore nanti, seperti apa? Ya Carlos, berdasarkan analisa dari Resa Priambada selaku analis dari Bina Arta Sekuritas, hari ini laju pasar akan dinilai variatif melemah. Hal ini disebabkan karena kembali munculnya aksi jual yang berimbas pada meningkatnya imbal hasil obligasi dalam negeri. Pelemahan ini juga disebabkan atau dipengaruhi oleh minimnya sentimen positif, di mana berimbas pada kembali melemahnya laju rupiah yang akan memberikan sentimen negatif kepada pergerakan dari pasar. Carlos? Baik, terima kasih Keesia atas laporannya, pemirsa reporter Keesia Netania dan jurukamera Adini Anissa dari Bursa Efek Indonesia.